Assalamualaikum bapak ibu saudara kita meneruskan tema kita atau studi kita kristalisasi ini masih kitab ibrani kita sudah masuk ke tema yang yang ketiga yang menyambung yang kemarin masih tentang imam besar ya karena ini merupakan inti ya kalau kita baca ibrani pasal 8 ayat 1 inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang besar di sorga jadi ini inti daripada segala yang dibicarakan karena disini kita tahu ceritanya bahwa jemaat ibrani menurut paulus disini lamban dalam mendengarkan bukan karena mereka itu kembali kepada ajaran ajaran judaisme seperti jemaat galatia bukan begitu tapi mereka kurang apa ya ya menurut paulus menurut ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya mereka jadi pengajar tapi ternyata mereka masih belum ya dan disini paulus memberikan kata-kata nasihat lah dorongan lah ya encouragement peneguhan supaya jemaat ini bergerak maju caranya bagaimana paulus dia melakukan perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru khususnya dalam sisi dalam aspek keimaman ya imam itu ya pasal 10 ini ya paulus berusaha menjelaskan nah mari kita melihat dulu tiga hal untuk tema kali ini kita akan membahas fungsinya dulu ya ya sekitar imam besar ini fungsinya terutama kemudian poin poin kedua kita melihat bagaimana imam besar yang menurut aturan harum ya dan baru yang ketiga kita akan bahas imam besar menurut aturan melkiserek karena Yesus itu menjadi imam besar menurut aturan melkiserek ya tiga poin ini aja dulu nanti kita akan ambil suatu kesimpulan ya mari kita melihat mengenai imam besar ini poin yang pertama ini bahwa imam besar kita lihat di pasal 51 ditetapkan untuk mempersembahkan sesuatu karena dosa mari kita lihat sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya iya maksudnya imam besar ini mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa nah jadi imam besar ini memang fungsinya dia harus punya sesuatu untuk dia persembahkan karena dari persembahan atau korban itu karena dosa nah dalam perjanjian lama tentukan itu simbol ya jadi darah hewan itu ya darah binatang kemudian mari kita lihat kedua untuk Yesus ini dia memberikan korban persembahan juga serama di dunia pasal 5 ayat 7 tapi korbannya ini berupa doa mari kita lihat dalam hidupnya sebagai manusia ini bicara tentang Tuhan Yesus ia telah mempersembahkan yang pertama doa kedua permohonan dengan rata tangis dan yang ketiga keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalahannya ia telah didengarkan ini fungsi sebagai imam besar tuga mempersembahkan doa permohonan rata tangis dan keluhan kemudian pasal 6 ayat 20 terkait dengan imam besar ini dengan imam mari kita lihat kita baca dulu pasal 6 ayat 20 dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya jadi disini fungsi imam itu sebagai perintis istilah Yunaninya prodromos ya adjektif ini artinya advance guard pemimpin yang di depan ya artinya yang mengarahkan di depan ya jadi dia forerunner istilahnya ya dia di depan perintis duluan dia ngerjakan dan kita nanti menyusul ya ini fungsi imam besar ya keempat selanjutnya ini pasal 7 ayat 25 mari kita baca dulu pasal 7 ayat 25 katakan disini karena itu ya sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka pengantara ini istilah Yunaninya entuk cano ini kata kerja ya artinya make intercession atau pengantara itu membuat bersafaat seperti begitu ya make intercession itu ya bersafaat yang mendoakan ya termasuk semuanya itu ya jadi imam besar imam itu sebagai pengantara kalau kita simpulkan ini maka fungsi imam ini ada dua yang pertama dia ke arah Tuhan ya adalah Elohim yaitu dia memberikan persembahan melayani ya melayani Tuhan demi manusia memberikan persembahan korban demi dosa kemudian dia juga imam ini memberikan berkat kepada umat makanya dalam perjanjian lama ada disitu ucapan berkat imam itu ya kiranya Tuhan menyinari wajahnya dan sebagainya ya jadi imam ini dua ya tegasnya begini membawa Tuhan kepada manusia dan membawa manusia kepada Tuhan atau melayani Tuhan dengan korban persembahan itu dan juga memberikan berkat kepada umat ya jadi inilah kira-kira fungsi daripada imam ya kalau dibilang imam besar ini karena karena sistem perjanjian lama itu imam itu akan ada kemah itu ada kemah yang pertama ruang kudus namanya kemah yang kedua ruang maha kudus jadi ruang yang kudus ini imam-imam melayani disini setiap hari tapi kalau yang ruang maha kudus itu hanya imam besar satu kali setahun jadi sebenarnya ya fungsinya sama imam itu ya ya mengetengahi ya tetap itu nah mari kita melihat dulu imam menurut aturan harun ya karena Yesus ini imam menurut aturan melkiserek ya nah kalau kita melihat dulu atau mungkin lebih bagus kita atau harun dulu ya mari kita melihat ya pasal 7 ayat 16 apa yang dikatakan disana mengenai imam menurut aturan harun dikatakan disini yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa ini maksudnya imam besar Yesus ya dia menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia berarti imam yang menurut aturan harun itu adalah imam berdasarkan peraturan-peraturan manusia tetapi Yesus imam berdasarkan melkisedek dia itu berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa ya sama seperti sistem imam dalam perjanjian lama itu hukumnya hukum Taurat dalam aturan melkisedek hukumnya hukum life ya hukum hayat kemudian kita melihat juga pasal 9 lagi 1 mengenai aturan harun ini memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia jadi perimam yang yang melayani temah di dalam aturan harun itu itu dikatakan disini tempat kudusnya buatan tangan manusia tetapi Yesus itu di alam sorgawi disana ya itu kemahnya bukan dibuat oleh tangan manusia karena waktu Musa membuat kemah cuci kemah suci itu dia melihat contoh yang ada di dalam alam sorgawi ya dikasiliat jadi sebenarnya ada 2 pelayanan ada pelayanan imam yang di bumi ini menurut aturan harun ada pelayanan imam yang dilakukan oleh Yesus ya berdasarkan aturan melkisedek itu temahnya tidak dibuat oleh tangan manusia kemudian pasal 9 dan 8 tentang harun ini mari kita melihat ya kita baca dulu ini dengan ini roh kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada maksudnya kemah suci itu kan buatan harun kemah suci Musa kemah Musa itu ada pelacaran ada ruang kudus ada juga ruang makudus nah ini ada tirai ya ada pembatas ya itu artinya pembatas itu tandanya roh kudus bilang bahwa kita belum bisa dalam sistem imam harum itu belum bisa mendekat kepada Elohim ya karena masih ada tirai ya kemah yang pertama ini kemah ruang kudus ini masih ada tapi ketika inatirainya ini adalah tubuh Yesus ketika Yesus masih disalib ini tirainya robek ya artinya jalan menuju ruang maha kudus dimana Elohim di situ sudah terbuka ya itu maksudnya ya bedanya ya sistem harun dan Melkis kemudian kita melihat lagi pasal 9 ayat 10 yang terkait dengan harun ini sistem harun karena semuanya itu disamping makanan minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan jadi pelayanan harun itu ada expirednya dia berlaku selama belum datang yang baru tapi sekarang perjanjian baru sudah datang sistem Melkis sudah datang maka ini sudah menuju kepada akhirnya kalau dikatakan disini karena yang baru itu sudah datang maka yang belakangan itu sudah dekat dengan kemusnahannya silahnya begitu ya oke mari kita sekarang masuk kepada sistem Melkis Sedeq dikatakan yang harun ini juga hanya merupakan kiasan saja pelayanan dalam keimamatan harun itu itu hanya kiasan simbol pelayanan yang sejatinya yang disana yang dilakukan oleh Yesus dalam aturan Melkis Sedeq mari kita lihat dulu lebih jauh lagi Melkis Sedeq ini sebenarnya apa ini aturan Melkis Sedeq ini kita harus punya bantuan dulu dari kitab penjadian yang di pasal 14 tapi kita harus pakai versi ELT Indonesia Literal Translation karena kalau pakai LAI itu tidak kelihatan nama Tuhan itu selalu Tuhan Allah tapi kalau yang ini itu ketahuan apakah dia ELLION atau ELSADAY atau dia Yahweh ketahuan disini mari kita lihat dulu pasal 14 kejadian ayat yang ke 18 dan saya bacakannya dan Melkis Sedeq Raja Salem membawa roti dan anggur dan dia adalah seorang imam bagi ELLION the most high god nanti kita lihat ini dan dia memberkatinya dan berkata diberkatilah Abraham oleh ELLION yang mempunyai langit dan bumi dan sebagainya Melkis Sedeq ini ini disebut Raja Salem maksudnya Raja Tama Sejahtera dia tidak berbapak dikatakan disini melangkitar Ibrani tidak berbapak tidak beribu tidak bersilisilah dijadikan sama dengan putra Elohim dan karena itu dia tetap menjadi imam imam bagi siapa imam bagi ELLION the most high god kita tahu ya nama Tuhan itu atau karakteristik Tuhan itu atau reputasi Tuhan itu kelihatan juga dari perbuatannya misalnya perjanjian Tuhan dengan itu nama Tuhan yang muncul adalah Elohim Tuhan seluruh bumi kenapa karena Tuhan menghakimi seluruh bumi dengan air bah seluruh bumi mengadakan perjanjian dengan No dan seluruh makhluk jadi dia tampil tentu dengan sebagai Elohim seluruh bumi namanya Elohim kemudian ketika dengan Abraham dia tampil sebagai El Shaddai Sat itu artinya buah dada feminin karena kenapa karena kepada Abraham dijanjikan beranak cucu ya tentu dia tampil sebagai El Shaddai kepada Israel Yahweh dia tampil sebagai Tuhan perang itu Yahweh kenapa karena kepada Yahweh dijanjikan tanah perjanjian itu dengan ada tujuh bangsa di sana untuk berperang sering makanya ayat itu Tuhan itu berperang bagi Israel naskulin itu kalau Yahweh nah ini El Elyon ini the most high god Elohim yang maha tinggi nah kalau Yesus itu imam besar menurut peraturan Melkisedek maka Yesus juga menjadi imam bagi El Elyon ya the most high god dan dikan di Injil Lukas juga Yesus disebut anak Elohim yang maha tinggi ya anak Elohim anak El Elyon ya jadi sebenarnya nama bapaknya Tuhan Yesus itu ya El Elyon nama ingat ya bukan nama bukan nama itu kayak nama pribadi seperti saya yang namanya Irnawan dimana-mana namanya Irnawan yang gak begitu nama artinya kalau nama Tuhan itu mengekspresikan karakteristiknya reputasinya perbuatan-perbuatannya termasuk perjanjiannya itu juga ya jadi nama disini bukan bukan nama pribadi ya Tuhan gak punya nama pribadi seperti itu ya seperti manusia gak ada ya ya kecuali Tuhan yang menjadi manusia yaitu Yesus ya itu dia nama pribadi oke jadi Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek dan dia itu menjadi imam bagi El Elyon the most high God itu sebabnya ketika Yesus mati dan bangkit dia ya dia bilang segala otoritas di sorga dan di bumi sudah kumiliki karena Yesus anak sebagai ahli waris ya dan dia juga duduk di sebelah kanan daripada El Elyon itu the most high God itu sekarang ini ya sebagai imam besar dia disana ya melayani ya kemudian barangkali kita Melkisedek ini coba dulu kita pasal 9 ayat 11 ya kita baca dulu pasal 9 ini ya untuk lebih jelas lagi mengenai Melkisedek ini ya mari kita baca dulu Tergemane Lai ya pasal 9 ayat 11 tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia artinya yang tidak termasuk ciptaan ini dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu tetapi dengan membawa darahnya sendiri dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal ya jadi ini dibanding-bandingkan ini imam besar yang menurut Harun ini aturan Harun ini ini berulang-ulang dia sekali setahun yang imam besarnya datang masuk ke ruang bahwa darah karena darah binatang itu memang tidak bisa menghapuskan dosa itu kan hanya simbol saja dengan darah itu malah seorang Israel diingatkan adanya dosa tapi kalau Yesus ini dengan darahnya sendiri itu benar-benar menucikan dosa kita tidak sadar lagi akan adanya dosa sekali disucikan dipulihkan kita tidak disucikan secara lahir tapi yang benar-benar dibersihkan nah jadi ini juga ayat 15 kita lihat lagi pasal 9 ayat 15 karena itu yang adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan jadi imam besar menurut aturan Melchizedek melayani di dalam dimensi surgawi di dalam kemah abadi dia datang hanya satu kali saja memberikan persembahan darahnya sendiri kemudian dia duduk sebelah kanan Bapak menjadi pengantara bagi kita menjadi penolong juga ya berdoa bersahabat juga bagi kita ya make intercession itu sebabnya karena demikian maka kita dijamin keselamatannya ya dijamin keselamatannya karena kita memiliki imam besar yang demikian itu ya nah kita ambil kesimpulannya ini ya kesimpulannya ini sebenarnya kesimpulannya ini berupa dorongan kepada jemaat Ibrani kalian harus artinya pahamlah memahami bahwa sistem Harun imam dengan perjanjian lamanya dengan hukum Tauratnya itu cuma simbol aja dia gak bisa membawa kepada kesempurnaan itu cuma bayangan aja gambaran akan keselamatan tapi yang realnya realitanya itu adalah yang dibawa oleh Yesus itu sebagai imam besar menurut aturan Melkisedek darahnya Yesus itu yang membersihkan real yang membersihkan dosa kita bukan darah binatang ini sebagai simbol jadi sebenarnya ini Taurus membanding-bandingkan begini ini ya dengan satu kata kunci better lebih baik itu sebenarnya mendorong jemaat Ibrani ini supaya bergerak maju gitu loh jangan jangan terus kayak lamban begitu ya jadi kayak gak maju-maju jalan di tempat 10 tahun 20 tahun kalau disilihat dari sudut waktu ini harus sudah jadi pengajar tapi masih juga terus yang lembek-lembet begitu ya saya sudah pernah bilang singgung dalam dunia kekrisenan juga begitu habis ya makanannya juga ya itu-itu aja jadi hanya berupa seperti motivasi ada ya engkau sanggup melakukannya Tuhan menolongmu itu betul sih ya Tuhan memberkatimu tapi kalau 10 tahun 20 tahun 30 tahun nah itu-itu aja gak dibukakanlah mengenai rencana Bapak yang dari awal sampai akhir bagaimana jemaat bisa bertumbuh gak dibukakan mengenai makna salib dan kaitannya dengan rencana Bapak gak ada sama sekali mengenai hal-hal seperti itu dibukakan ya bagaimana nanti di akhir jaman bahwa Tuhan mencari para pemenang untuk dimanifestasikannya untuk pemulihan cegal kuatu hal-hal seperti itu kalau dunia kegeri senan itu gak gak disampaikan sehingga jemaat jadi hanya sekedar ya penghiburan aja lah ini udah susah dari senan sampai sabtu ya hari minggu dengar yang enak-enak ya yang mendorong yang menguatkan yang menghibur begitu ya jadi tapi ya begitu terus ya ini yang yang Paulus mendorong jemaat dia ibran ini jangan menjadi lamban dalam mendengarkan ya oke lah mereka kali nanti kita sambung lagi besok dengan tema yang baru haleluya amin selamat menikmati